Intro Hi guys, welcome back to my channel Video kali ini aku mau sharing ke kalian Gimana cara aku bikin base makeup aku Setiap hari Aku lagi bare face, kalian bisa lihat Kulit aku itu warnanya gak rata Dan mau ada jerawat gede banget disini Ya jadi intinya Kulit manusia semua memang gak ada Yang mukanya rata, that's why We invented foundation Dan BB Cream dan teman-temannya Yang penting bagi aku adalah Merawat kulit dari dalam Minum air yang banyak, terus Rajin olahraga, makan makanan jangan banyak yang minyak-minyak Terus dari luar juga Seperti pake pelembab, sunscreen gitu-gitu Penting banget, penting-penting banget Dari usia muda kita udah merawat kulit Supaya kulit kita tetep sehat Jadi kalo dipake foundation pun Langsung ngeblendnya enak Kenalin ke kalian The latest products Yang aku pake buat sehari-hari Bikin base Yaitu Aku masukin lagi ke dalam ininya Supaya keliatan baru Jadi ini skin flat Dari Jepang Ini brand Jepang Aku suka banget sama brand-brand Jepang Karena gak tau kenapa Cocok aja gitu Di kulit aku, di kulit Asia Ada skin flat Perfect for cover Oke balik Nah sesuai namanya Skin flat Perfect for cover Ini adalah sebagai primer Dia bentuknya Ada spatula-nya Dan dia ada SPF-nya Jadi kayak semacam primer Yang ada sunscreen-nya Kita bisa langsung Pencet Terus di Untuk menutupin Ini pori-pori yang besar Teksturnya creamy banget Jadi gak perlu banyak-banyak Kalian bisa seblend Aku pake silisponge Yang lagi ngehits Aku seneng banget ini silisponge-nya padet abis Jadi gak goyang-goyang gitu Pas nge-play primer juga jadi Kayak dance banget Enak deh Skin flat Lagi Skin flat For filling CC gel Jadi ini CC cream Ini juga dari skin flat Dari Jepang Punya SPF 35 Di A1 Ini yang shade-nya light beige Tadaaa Masya Misoqo Beauty Blender Dan aku tadi udah basahin Lebih enak spot itu Digunakan ketika basah Jadi dia lebih Lebih apa ya Lebih damp Lebih lembab gitu Pengaplikasiannya juga Lebih mulus Oh ya primer yang tadi Gitu nih Itu bisa jadi concealer juga loh Soalnya dia juga punya coverage yang oke banget That's why I love it Bedanya pake tangan sama pake sponge itu adalah Kita gak perlu ngotorin tangan Ya ya lah Tapi tadi udah pake tangan Nah Lebih rata Dan lebih ngeblend sama warna kulit Aku suka CC creamnya Skin flat ini Karena hasilnya itu Apa ya Agak glowing Ternya masih agak matte Pokoknya kayak Kayak sehat gitu lah Kayak natural banget Gitu Nah untuk finishing Skin flat SPF 29 Pour camouflage powder Bisa buat baking Kalau kalian suka teknik baking Bisa juga langsung buat set Finishing Base makeup kita Ya sudah Ini dia base makeup aku Aku seneng banget Kalau nonton tutorial-tutorial itu Aku paling suka sama bagian base makeup Karena aku seneng banget ngeliat orang Ngeblend foundation Atau BB cream Atau CC cream itu ke muka Dan hasilnya jadi flawless Jadi Kayak porcelain Ini dia Produk-produk yang aku pake Dari skin flat Jepan Aku suka banget packagingnya Dia travel friendly banget Ukurannya pas banget Kalau kita mau pergi jalan-jalan Itu tinggal cus Masuk ke pouch Ya gak sih Kalau kalian penasaran banget Sama produk-produk skin flat Aku tulis di bawah Di description box How to get it Dan Kalian bisa liat juga shades-shadesnya Ada warna pajah Di bawah Oke That's all my video About base makeup Don't forget to subscribe And See you next video Bye-bye Oh ya Kalau mau No makeup makeup Base makeup Itu paling penting Nomor satu Harus flawless dulu Hahaha